Intro Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Utara Berhasil meringkus 6 orang sindikat pembobol ATM dengan inisial BSR, HP, PK, SLM, MN, dan AIH Para pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 13 kali di 3 wilayah berbeda Yaitu Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Tangerang Pada saat penangkapan, 2 dari 6 pelaku berusaha melarikan diri dengan cara melompat ke laut Namun berkat kesigapan petugas, kedua pelaku tersebut berhasil diamankan Petugas berhasil mengemankan uang tunai sebesar 30 juta rupiah 1 buah obeng dan hangar pakaian untuk mencongkel ATM 6 kartu ATM berbagi bank serta 7 buah telepon genggam Atas perbuatannya, para tersangka digenakan pasal 363 KUHP Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara Tim dari Reskrim Polres Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap sindikat pelaku tersebut Dengan mengamankan 4 orang, pelaku yaitu PK, SL, MM, dan AIH Kemudian terdapat 2 orang yang kabur dan meloncat ke laut yaitu BSR dan HP Namun berkat kesigapan anggota, kedua pelaku berhasil ditangkap dengan menggunakan perahu Kemudian dari hasil pembedaan ditemukan barang bukti sebanyak 30 juta Yang didapat di dalam mobil pelaku Dan sejumlah alat untuk mencongkel ATM yaitu obeng dan hangar pakaian Kemudian kami mendapat keterangan bahwa pelaku ini sudah 13 kali melakukan aksinya Dengan TKP yang berbeda-beda di daerah Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Tangerang Dari Jakarta, Aulia melaporkan Nah, ini ATM-nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton